Jum, beng rante boleh datang Koji 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 Eh, kaget Seperti itu, kagetmu, Koji Astagfirullah Kau kenapa? Kenapa kamu terlihat sangat gelisya, gunda berana? Kau tampak tidak bahagi ya Hari ini sebesar kau tidak menunjukkan Kau kenapa? Begini, tapi Ada yang ingin saya tanyakan kepada kamu Ih, tanyakan saja, Koji Kita kan sudah menjadi sahabat sejati Dan selalu Apakah kamu sudah disunat? Wow, saya sangat sedang nyata Kau akan menyanyakan hal seperti itu Sudah, Koji Tahun lalu Oh, tahun lalu ya Memangnya kenapa, Koji? Kamu sudah disunat? Eh, aku Belum Tapi Papaku berencana Untuk mensunatku Di tahun ini Oh, bayang Kalau disunat Sakit tidak Kalau pengalaman saya sih Tidak terlalu sakit Coba tanya Rampe Dibelangkan Hah? Weng! Suasanya dipotas Kagu! Satu Rampe Rampe Sejak kapan kamu ada disini? Bikin kakit Sejak kami yang membahas Singat Maksunat Oh Tadi kamu mendengarnya Padahal kamu tidak punya telinga Saya takut Rampe Kata Tadi Caranya dia disunat Sebenarnya tidak terlalu sakit Tapi tetap ada rasa sakitnya Tidak terlalu sakit Tidak terlalu sakit Tidak terlalu sakit Serius seperti itu Rasanya Ingin ku retakkan Seluruh behang di gigimu Tapi banyak kok koci Sebenarnya tidak terlalu sakit Yang sakit itu Cuma proses suntiknya saja Jadi pas disuntik itu Cuma seperti dicubit Oh Cuma seperti dicubit Pakai mobil berdoa serius Saya akan berdoa sebanyak-banyaknya Agar proses suntiknya nanti Tidak sakit Sembari berdoa Saya juga akan Bisa Sebentar lagi Cipicap aku akan dipotong Kenapa aku sangat deg-degan Kenapa aku sangat deg-degan ya Kemarin aku juga sempat Cari informasi di internet Katanya memang tidak terlalu sakit Cuma seperti digigit semut Tapi semut megalodong Aku masih sedikit deg-degan Aku masih sedikit deg-degan Permisi Tuan Koci Ya Saya pelayan ke-188 di rumah ini Wajahmu sangat estetik Saya ingin menginfokkan ke Tuan Koci Kalau untuk proses sunat pemotongan cipicapanya Tuan Koci Ada beberapa metode Memangnya metodenya berbeda-beda ya Ada beberapa jenis Metode yang pertama Menggunakan gunting Sepertinya Itu terlalu menakutkan Coba yang lain Ada proses yang lebih cepat Tuan Koci Menggunakan gunting rumput Proses kedua Menggunakan metode alam bawah sadar Metode alam bawah sadar Jadi metode ini cukup sederhana Tuan Koci Tuan Koci hanya memasuki lubang yang telah digali Lalu ditimbun Dan cipicapanya Koci akan timbul ke permukaan Dan akan dipotong Dan dipotong menggunakan gergaji besi Metode selanjutnya adalah Metode gigitan Metode gigitan Gigitan ikan piranha Lalu Masih ada satu Tuan Koci Yaitu Metode laser Metode ini cukup populer Di kalangan bocil-bocil jaman now Untuk memotong cipicapanya Karena dirasa tidak begitu sakit Dan prosesnya cukup cepat Tuan Koci Sepertinya Saya lebih memilih metode laser saja Yang lainnya Sangat membangun Baik Tuan Koci Jadi Tuan Koci memilih metode laser Ya Saya akan reservasi dulu Tuan Koci Kemudian Tuan Koci Tuan Koci ingin di negara mana? Spanyol? Inggris? Singapura? Brunei? Mars? Neptunus? Samping matahari? Atau di mana Tuan Koci? Indonesia saja Saya tidak ingin menempahkan darahku Di negara lain Indonesia Tanah Air Baik Tuan Koci Sesuai keinginan Tuan Koci Tuan Koci akan Melakukan proses sunat Di Indonesia Kalau begitu Saya permisi dulu Tuan Koci Ada beberapa file Yang harus saya input Dan laporkan Ke asisten Tuan Koci Permisi Permisi Tuan Koci Iya Kamu siapa lagi? Saya pelayan Ke 195 di rumah ini Wajah kamu motifnya Sangat mengagetkan Tuan Koci Tuan Koci Tuan Koci kedatangan tamu Sepertinya teman-teman Tuan Koci Dua ekor bocil Bau apek Bau matahari Yang sangat meresahkan Hah? Teman aku? Tabe dan Rampi Suruh mereka masuk Baik Tuan Koci Akan saya panggil masuk ya Masuk sini Masuk Ini dia Tuan Koci Saya permisi dulu Tuan Koci Jika Tuan Koci membutuhkan sesuatu Silahkan hubungi pemadam kebakaran Maksud saya Saya Mari Tuan Koci Mari bocil-bocil apet Wah Aku senangis sekali Tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan Kami mendapatkan infonya dari bapak guru tadi di sekolah Karena kamu tidak masukkan Kami kira kamu sakit Ternyata mau disiunat Iya teman-teman Saya akan melalunya dengan sebaik-baiknya Bawa sesuatu Bawa sesuatu Apa itu? Kenapa harus bawa itu Rampeng Ya sudah Terima kasih ya Eh saya juga bawa sesuatu Koci Kamu bawa apa Tabe? Galor Kenapa bawa itu juga Tabe? Eh nanti kalau misalnya itu gasnya rantai kamu pakai memasak terus kamu makan Kamu kan pasti haus Jadi saya bawa kalor Ini terima Ya sudah terima kasih ya Tapi Mana airnya? Ini sendiri karena itu dalam bekasnya mamaku Teman-teman Sebentar lagi Aku akan disunat Dan Cipi Capaku Akan terpotong Dan bersih Cipi Capaku Tapi selama proses aku disunat Kalian tunggu aku sambil makan saja ya Meskipun sangat sederhana Karena tidak ada persiapan Karena tidak ada persiapan Tapi aku harap kalian menyukai menu makanan di rumahku Sebenarnya tidak perlu repot-repot Koci Jadi saya tidak rapat sih Ayo 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 Kita kesini Ini menu Sederhana apa itu Koci? Saya tidak rapat menghabisi Mengisika awak makan saja Jangan enak Jangan lama Tangan senang Jangan rutinal Jangan lupa 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 Samente Kamu siapa lagi? Saya pelayan ke-197 di rumah ini. Aura mistis wajahmu sangat kentara. Ruangan untuk Tuan Koci di sunat sudah siap. Tuan Koci diperkenankan untuk memasuki ruangan. Oh, sudah ada ya? Ya sudah, teman-teman. Selamat menikmati ya. Ya, aku mau disunat dulu. Cipi capaku akan lebih kiyo. Kamu yang semangat ya Koci. Semoga prosesnya berjalan lancar. Jangan sampai ini tidak seru bantung. Bukan Cipi capaku. Tapi capaku cipu aku. Terima kasih ya. Teman-teman, sudah selesai. Yuh! Koci! Kenapa cepat sekali Koci? Cipi capamu dipotong seperti apa? Kamu mau merikul bentuknya? Tidak perlu Koci, tidak perlu. Asal berulang. Naik. Nama ini kenapa. Maik. Eh, itu. Ga-paik! Ga-paik. Cari mau ke mana? Nanuh ver centimeters! I Well, dan korban ya. yang Cipi Cipi Capa kamu mau matang Cipi Capa apa kamu tidak punya Cipi Capa babam Terima kasih.